Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampung Tarikolot Hiril Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang teman-teman Nah kampung ini ketika air jati gede pasang ini terendam Sampai disini Ya teman-teman lihat ini ada sebuah perahu bekas para nelayan Atau bekas para petani atau orang-orang yang suka mancing di bendungan jati gede tersebut Dan konon katanya disini itu mengandung banyak misteri Mengandung banyak mistis Bahkan orang yang sedang mancing di air bendungan jati gede tersebut Sering yang terjungkal sampai meninggal dunia Nah mayatnya ditemukan 7 hari kemudian 8 hari kemudian Dan juga disini itu terdapat beberapa rumah kosong Mungkin di video-video sebelumnya Kalian pernah melihat video saya yang berjudul Kampung Mati Tarikolot Hiril Itu ada salah satu orang yang masih menetap atau bertahan tinggal di kampung tersebut Namun sekarang itu sudah almarhum teman-teman Sudah meninggal dunia dan istrinya pun tidak menetap tinggal disini lagi Sudah pindah jadi kampung ini benar-benar real kosong Tidak ada yang menempati Hanya ada satu buah warung saja yang masih buka di kampung ini Nanti kita akan eksplor keliling-keliling kampung Kalau kita menemui warga kita bincang-bincang bersama warga Seperti apa cerita mistisnya Seperti apa kisah mistisnya Ikutin terus perjalanan saya Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipanjangkan umurnya Yang masih sakit dan angkat penyakitnya Yang punya hutang Semoga hutangnya cepat terbayar lunas Digampangkan milik rezekinya Dan yang masih jomblo Semoga cepat ketemu dengan jodohnya Yang sudah menikah Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah Diberikan keturunan yang soleh-solehah Teruntuk buat kalian para janda dan para dudak Yang masih mencari pasangan hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian Yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi enaknya sendiri Yang belum mendapatkan pekerjaan Semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah Semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan Yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini Melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini Oke yuk kita lanjut aja berjalan Explore menuju kampung tersebut Di sebelah sana itu Melupakan salah satu rumah Yang ketika kalau air jatuh gede pasang Rumah ini pasti terendam Karena air itu sampai Pohon kelapa pun Sampai terendam teman-teman Ketika airnya surut Seperti ini Itu kelihatan jelas rumahnya teman-teman Di sebelah sini juga terdapat dua rumah Bagi yang penasaran Seperti apa rumahnya Silahkan kalian tonton di video-video saya sebelumnya Itu kalau nggak salah Satu tahun kebelakang ya teman-teman Dan saya akan melanjutkan Akan wawancara Bersama salah satu pemilik warung Yang masih Bertahan tinggal disini Nah ini Ini bangunan baru nih teman-teman Ini merupakan Perternakan domba Jadi kelompok katanya Kelompok Ani atau kelompok apa nih Masyarakat disini Terima kasih 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 Assalamualaikum Bapak Ibu Kalau pemilik warungnya yang mana bu Oh yang lagi ke dalam Oh maesih Oh maesih Bong-bong Maesih Bong-bong Ma pengen ngobrol 5 boleh mak Boleh Ya Sama maesih dulu deh Maesih dulu Selaku pemilik warung Ma Ditempel ini Gak apa-apa Ma Tempel apa Mic Biar suaranya Kelihatan Kedengeran jelas Tempelan Nanti mana Disini aja Nah Udah Ya Di canak Bapak Mbak Murad Enggak Jalan kaki pun Ma Aman Oh lari juga Enggak apa-apa Ma Bari nyanguk Ma Boleh Sambil itu aja Sambil kerja Enggak apa-apa Sambil aktivitas Maesih Maesih ini Tinggal disini Sudah berapa Tahun Maesih Hampir Karena Tiga puluhan Tiga puluh tahun Tinggal disini Di kampung Kari Kolot Hilir Kalau Dulu mah Banyak tetangga Ya Maesih Banyak Penuh disini Kalau sekarang Tinggal rumah-rumah Kosong Iya Tapi gara-garanya Jati gede Makanya Birat Gak ada Takut air Takut air Takut direndam Masih ada Pak Haji Asep Satu orang yang bertahan Cuman sekarang Udah almarhum Nah Maesih Berarti Tinggal dikelilingi Rumah-rumah kosong Kayak gini Udah berapa tahun Di sini Yang baru Tiga tahunan Yang baru Kosong Kayak gini Sekitar Tiga tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Lima tahun 2015 2015 2015 Berarti udah Tujuh tahun Maesih Tujuh tahun Udah Tujuh tahun Abong Tessakola Tuh Apa Apa duduk Di sini Sangsara Bisa aja Si Mama Tapi Itu Maesih Selama Di sini Ini kan Buka warung Ya Maesih Kan Kalau dulu Ma Wajar Banyak Pembeli Karena Banyak Tetangga Banyak Warga Kalau Sekarang Pembelinya Siapa Maesih Siapa Itu Paling-paling Ada Ageng China Ada Yang Mancing Sekarang Ma Cuma Pulang Kerja Nungari Nungalasulu Notes Dagang Makan Dagangan Di sini Jadi Istilahnya Rejekimah Gak bakal Tertukar Ada Pembelinya Walaupun Buka warung Di kampung Mati Kalau Secara Sariat Siapa Pembelinya Itu kan Banyaknya Rumah Kosong Tapi Ada Pembeli Masih Masih Ada 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 Perbedaan Kalau Lagi Penuh Air Jati Gede Banyak Yang Mancing Banyak Ikannya Ya Lumayan Gitu Kalau Sekarang Makan Tuh Kosong Merongpong Kan Tapi Katanya Kalau Misalkan Banyak Yang Mancing Jati Gede Ini Banyak Juga Yang Meninggal Dunia Masih Ya Banyak Tapi Kiriman Dari Garut Di luar Dari Garut Gimana Maksudnya Masih Ya Kan Bencana Di Garut Kasini Kan Itunya Oh Pernah Ada Mayat Banyak Bukan Ada Lagi Banyak Banyak Iya Oh Waktu Kejadian Garut Banjir Iya Jadi Waktu Garut Banjir Mayatnya Itu Banyak Yang Terseret Sampai Ke Bendungan Jati Gede Iya Ada Berapa Mayat Masih Ya Entah Paling Empat Puluh Lebih Empat Puluh Mayat Iya Terombang Ambing Di Bendungan Jati Gede Iya Wow Gak Ngeri Jati Gede Ngeri Ngeri Gila Banyak Banyak Itu Mitosnya Ada Ikan Segede Mobil Ikan Segede Mobil Ya Bukan Mitos Itu Bukan War Itu Kan Suami Ibu Mau Pasang Jaring Yang Itu Ikan Gak Ibu Terus Ada Lagi Ada Lagi Itu Menak Menak Ular Katanya Tandukan Ular Tandukan Ya Besar Ularnya Sebesar Besar Makanya Keliatannya Kan Mau Mancing Mau Eh Mau Ngejaring Mau Nyari Masa Depan Ada Yang Gitu Ulang Kosong Bapaknya Takut Ngeri Berarti Di sini Banyak Hal Banyak Hal Gaib Itu Kalau Yang Meninggal Dunia Tiap Tahun Ada Yang Mancing Itu Enggak Ada Tiap Tahun Tapi Sering Ada Kejadian Yang Mancing Meninggal Itu Karena Ikan Besar Tersebut Mungkin Mungkin Itu Katanya Kalau Ikan Segede Mobil Kalau Udah Kelihatan Jangan Dilihat Lagi Ke Belakang Itu Kalau Dilihat Lagi Ya Dilihat Lagi Mungkin Ikut Bapak Pun Juga Dari Sini Jadi Jadi Apa Jadi Prajuritnya Di Alam Gaib Iya Gitu Terus Di sini Ya Lagi Masukin Apa Itu Keong Ada Ibu Ibu Di pinggir Lagi Ngelebet Keong Kan Karunggu Di sini Duruan Paji Bu Buka Sini Ada Setan Dua Mungkin Lagi Pacaran Itu Juri Laki Laki Satu Perempuan Satu Kemoron Kemoron Juri Goy Bapak Gohan Mungkin Tapi Tapi yang aneh Itu Setan wanitanya Cantik gak Mak Ya Biasa Ajalah Masih muda Tapi udah Agak tua Terus Yang lakinya Setan Lakinya Gimana Ya entah Agak Jauh Dari situ Suka belanja Setan tersebut Mungkin Kesini Ya Enggak Ya Entah Kalau Lagi Jirim Manusia Lama Gitu Pernah Ya Enggak Enggak Tapi Gak Tahu Kalau Misalkan Ngejirim Ya Enggak Paling Ibunya Takut Lari Kalau Buka Disini Sampai Malam Masih Ya Sampai Malam Jam 9 Ayana Iwe Anu Bade Taruh Domba Disini Dulu Marakan Marin Selain Itu Masih Ada Cerita Apa Lagi Cerita Horor Apa Lagi Masih Ah Gak Ada Cuman Segitu Cuman Ada Yang Setan Pacaran Di Depan Warung Masih Berarti Ya Posisi Rumah Yang Udah Sepotong Itu Terus Ada Ikan Sebesar Mobil Terus Ada Ular Tandukan Sebesar Apa Besarnya Sebesarnya Satang Kelapa Besar Panjang Terus Ada Lagi Apa Tadi Mayat Mayat Sekitar 40 Mayat Yang Terbawa Arus Jati Gede Pembuangan Dari Garut Setelah Ada Kejadian Penemuan Mayat Yang 40 Orang Tersebut Itu Gimana Suasananya Disini Mayasih Enggak Biasa Biasa Gak Takut Enggak Hebat Mayasih Ya Ibu pun Bakal Mati Entah Matinya Bagaimana Gak Tahu Siapa Yang Tahu Tapi Salud Mah Hebat Berani Tinggal Disini Bertahan Berani Ibu Mah Gini Kalau Berani Disini Bukan Ibu Bedegong Ibu Mah Belum Punya Karohiman Pengentian Pengusiran Pengusiran Rumah Belum Dibayar Kak Ibu Ya Maksakan Aja Disini Kok Bisa Gitu Ya Paling 13 Kakak Lagi Yang Belum Dibayar Mudah Mudah Dibayar Amin Jangan Kasian Rakyat Sengsara Ya Benugannya Udah Jadi Ya Beres Sudah Rampung 100% Ya Gitu Cuman Ht Ibu Mah Cuman Segitu Mengeluarkan Unek Unek Ibu Mah Oh Gitu Ini Masih Lagi Apa Nih Lagi Masak Masak Disini Iya Nah Teman Teman Inilah Jadi Suasana Dapur Masih Masih Senuansa Jaman Dulu Yang Masih Jadi Masih Pakai Tungku Enggak Pake Kumpur Gas Enggak Ini Kamar Mandinya Kok Diluar Masih Diluar Kalau Malam Kamar Mandi Kesini Iya Waduh Kesana Kemari Ya Di Rumah Kosong Makanya Enggak Gini Kalau Setan Kan Enggak Nemongan Enggak Kelihatan Kukita Ya Kalau Kelihatan Kukita Mungkin Ya Takut Kabur Kabur Juga Kalau Bapak Bapak Ibu Yang Disini Ada Cerita Mistis Gak Pak So Mi Ada Enggak Ada Kalau Belum Pernah Lihat Masih Itu Miknya Masih Pinjem Dulu Oh Iya Biar Ini Suara Ibunya Kelihatan Maaf Masih Ya Dicopot Dulu Terima kasih Atas Waktunya Masih Sama Sama Udah Mau Dijak Ngobrol Negeri Dan Ibu Boleh Nggak Ngobrol Boleh Sambil Ibu Disini OTD Orang OTD Ada Kisah Mistis Atau Misteri Tuh Tidak Ada Belum Pernah Lihat Belum Pernah Lihat Tapi Pas Kejadian Penemuan Mayat Gimana Perasaan Ibu Emang Ada Takut Waktu Ada Orang Pawenang Waktu Di Mayat Pawenang Di Pas Di Mana Lebak Sang Sang Oh Itu Yang Ada Perahu Itu Oh Jadi Dulu Akhirnya Sampai Sini Iya Jadi Dulu Akhirnya Sampai Sini Teman Teman Iya Jadi 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 Katanya Ada Orang Yang Pernah Meninggal Dunia Seperti Itu Terus Itu Gimana Suasana Perasaannya Ya Serem Takut Ngeri Ada ngerian Banyak Dia baru Tiga hari Baru ketemu Tapi Datang Ke rumah Ibu Datang Ke rumah Ibu Enggak Dikiratnya Datang Ke rumah Ibu Cuman Lihat Lihat Saya Rumahnya Lihat Mayatnya Udah Busuk Jadi Ditemukannya Udah Lama Udah Lama Tau Sebenarnya Hari Tiga hari Kemudian Baru ketemu Baru muncul Tiga hari Kemudian Baru ketemu Iya Jadi Sempat Lama Dulu Ya Dairnya Ya Mungkin Udah Membengkak Baunya Udah Udah Menyengat Udah Menyengat Badannya Juga Kayak Gimana Gitu Kayak Yang Kejang Itu Adanya Pol Juga Kebomodol Juga Kebomodol Mengkak Juga Kebomodol Bisa Ada Bengkak Terus Selain Si Bapak Itu Ada Gak Yang Mancing Yang Meninggal Dunia Lagi Di Sekitar Sini Belum Belum Ada Selama Tujuh Tahun Itu Baru Tragedi Itu Yang Mancing Tiga Tahun Ada Tiga Tahun An Masih Ada Disana Menjangan Masih Banyak Di Daerah Or Yang Lain Oh Kalau Di Daerah Sini Cuman Baru Yang Meninggal Baru Udah Jangan Sampai Ada Lagi Gitu Ya Bener Ya Jangan Baru Udah Sampai Dia Aja Segini Gini Gini Aja Gitu Apa Udah Nasib Nya Gitu Tetap Dirinya Gitu Mudah Mudahan Pada Sehat Semua Orang OTD Sengsara Orang OTD Sengsara Segala Galanya Sengsara Ibu Juga Dulu Nggak Pernah Jualan Jualan Gini Sekarang Jualan Gendong Sekarang Dipindahinya Kemana Busan Aku Jemul Jemul Ada Dapat Rumah Baru Ya Dapat 29 Juta Harus Dapat Rumah Kurang Lah Gitu Bukan Ganti Rugi Ya Bener Tapi Itu Makan Berarti Kurusan Pemerintah Kita Tidak Tahu Oke Ibu Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Mau Diajak Ngobrol Bincang Bincang Seputar Kampung Tarik Mati Kampung Mati Bisa Dikatakan Kampung Mati Juga Karena Sekarang Sudah Pada Kosong Semuanya Itulah Kisah Dari Para Warga Yang Masih Bertahan Atau Masih Menetap Tinggal Di Kampung Tarikolot Hilir Ini Dan Katanya Bendungan Jati Gede Mengandung Banyak Kisah Mistis Bahkan Pernah Ditemukan 40 Mayat Yang Terbawa Arus Banjir Dari Garut Dan Ditemukan Di Bendungan Jati Gede Tersebut Dan Juga Di Belakang Kita Ada Pahu Yang Terbalik Konon Katanya Pernah Ada Tragedi Kejadian Salah Satu Nelayan Yang Sedang Mencari Ikan Di Bendungan Jati Gede Tersebut Sampai Meninggal Dunia Tiga Hari Kemudian Baru Ditemukan Mbak Sudah Membusuk Bau Teman Teman Dulu Ma Ayutnya Sampai Sini Cuman Kalau Sekarang Video Berikutnya Saya Kang Hakim Pamir Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh